Pemirsa di penghujung berakhirnya masa PSBB transisi di DKI Jakarta, seluruh wilayah DKI Jakarta dilaporkan telah menjadi zona merah penularan COVID-19. Bahkan sejumlah kluster baru juga dilaporkan bermunculan, diantaranya seperti di area perkantoran maupun permukiman warga. Secara eksplisit, publik melihat bahwa kini tengah terjadi lonjakan kasus COVID di DKI Jakarta. Setidaknya hal ini terlihat dari angka penambahan kasus baru di DKI Jakarta yang belakangan terus melonjak drastis. Sebenarnya seperti apakah situasi penanganan COVID-19 yang kini tengah terjadi di DKI Jakarta? Untuk mengetahuinya, kita telah terhubung bersama Widya Stuti, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Bu Widy, terima kasih bergabung bersama kami di Prime Time. Bu Widy, Satgas Penanganan COVID sudah menyebutkan bahwa kini seluruh wilayah DKI Jakarta zona merah, Bu Widy. Nah, dan ini merupakan sebuah angka yang kalau kita kaitkan secara data nasional, DKI Jakarta nomor satu secara nasional, Bu Widy. Bagaimana sikap Pemprov kemudian antisipasi ke depannya, Bu Widy? Terima kasih Pak Tony. Jadi bicara tentang angka, tentunya kita juga harus melihat seberapa besar atau seberapa banyak tes yang kita lakukan. Angka kita ketemu hari ini banyak karena memang testing kita terbanyak dibandingkan mungkin wilayah lain. Kami sampaikan bahwa dari jumlah kumulatif yang kita tes sejak marut sampai dengan sekarang, kita sudah melakukan testing ada positif rate secara kumulatif adalah 5,3%. Jadi angka positif COVID-19 secara PCR dibandingkan jumlah total yang dilakukan testing, itu angka kita 5,3%. Itu terhitung pertanggal 28 Juli. Dengan masifnya kita melakukan testing, itu terkait dengan kecepatan atau kemampuan kita melakukan testing adalah dalam rangka secepat mungkin kita temukan, secepat mungkin kita lakukan isolasi, sehingga secepat mungkin bisa memutuskan rantai penularan. Begitu Pak Dung. Artinya di satu sisi ketika angka penambahan COVID-19 di Jakarta ini meroket, di satu sisi sebenarnya kan ini merupakan status di mana kita sudah mengetahui siapa-siapa saja yang terjangkiti COVID-19. Tetapi langkah selanjutnya, Bu, yaitu bagaimana menangani orang-orang yang memang sudah terjangkit COVID-19 ini, Bu? Bicara tentang strategi, kita akan melihat tes laca isolasi. Jadi bukan hanya bicara tentang jumlah angka yang sakit saja, tapi bagaimana kita menyiapkan sumber daya yang ada. Baik itu SDM kita, SDM dalam rangka untuk melakukan testing di lapangan, tracing, SDM dalam rangka penegakan diagnosa melalui laboratorium, SDM dalam rangka memberikan layanan kesehatan di rumah sakit. Juga tentang kapasitas layanan di rumah sakit. Kita siapkan sejumlah tempat tidur yang mampu untuk bisa mengakomodir apabila warga DKI membutuhkan. Kita berharap bahwa dengan cepat kita lakukan testing, kita bisa ketemukan secara dingin, dan itu bisa dilokalisir dan memutuskan nanti penularan. Sehingga situ menjadi satu bagian ekosistem yang bersamaan. Pada saat angka-angka kita menunjukkan ketemu pasiennya, dilakukan isolasi dengan tepat. Apabila membutuhkan rawat inap, kita siapkan tempat tidurnya. Apabila memang bisa dilakukan isolasi di rumah, tentunya kita harapkan bisa dilakukan mandiri di rumah masing-masing, atau dilakukan di tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Baik itu di Nisma Atik, maupun di tempat-tempat isolasi lain yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Demikian Pak Doni. Bu Widih, apakah dengan melonjaknya angka COVID-19 di DKI Jakarta ini juga salah satu kontribusi dari klaster perkantoran yang bermunculan belakangan ini, Bu Widih? Kami melakukan testing tentunya melakukan melalui strategi, pertama adalah kontak tracing. Dimanapun pasien positif ada, tentu harus dilakukan tracing. Apakah itu bersumber dari klaster perkantoran, klaster rumah ibadah, klaster pemukiman, pasar dan sebagainya. Artinya, bahwa semua kasus confirm dilakukan tracingnya, sehingga itu ketemu. Kami mendapatkan data-data ini berdasarkan konfirmasi dari laboratorium, dari rumah sakit, dari pusat mas, dan tentunya kami juga meminta para penanggung jala perkantoran, institusi, lembaga, memberikan koordinasi dengan kami, sehingga kita cepat melakukan tracing di lapangan apabila ditemukan kasus baru di suatu tempat. Bu Widih, apakah harus ada perbedaan protokol kesehatan antara klaster perkantoran dengan di luar klaster perkantoran? Secara umum, protokol kesehatan tentunya sama. Bagaimana upaya promoti preventif kita untuk menjaga betul gerakan 3M. Selalu memakai masker pada saat kita beraktifitas, kemudian menjaga jarak aman, minima 1 meter, dan melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tentunya juga menjaga upaya kualitas kesehatan kita. Dan kita memang himbo, kita sarankan, apabila kita tidak sehat, kurang sehat, jangan melakukan aktivitas di luar rumah. Untuk yang kasus positif, Pak Doni, apakah berasal dari perkantoran, pemungkinan, pasar, atau tempat-tempat lain, tentu protokol terhadap warga terdampaknya positifnya sama. Apabila tanpa di jalan, kita lakukan kemandirian di rumah atau di tempat lain yang sesuai kesepakatan tim gugus tingkat RW dengan pendampingan dari puskesmas. Apabila dibutuhkan suatu layanan perawat inap di rumah sakit karena terkait dengan COVID-19 dengan pemberat penyakit, apakah itu karena lantusia atau karena ada penyakit penyerta, atau memang COVID-19 itu sendiri menunjukkan di jalan sedang sampai berat, tentunya harus kita lakukan isolasi atau perawatan di rumah sakit. Bu Widi, melihat situasi yang berkembang saat ini, apa rekomendasi Anda kepada Gubernur DKI Jakarta terkait status DKI Jakarta? Apakah tetap masa PSBB transisi atau malah kembali ke masa PSBB, Bu? Ya, ada satu persen suatu keputusan itu memang bukan memakai penyakit yang luas kalau berdasarkan bentuk antar indikator. Indikator pertama adalah kita berdasarkan masing-masing SKDI untuk meletakkan indikator-indikator yang kita pakai untuk meletakkan suatu status atau membuka pemutup suatu status SDB. Yang kedua adalah indikator yang ditetap oleh pemerintah pusat, dan ketiga adalah berdasarkan angka reduksi efektif. Tentu untuk keputusan suatu daerah, apakah ini PSBB diperpanjang atau transisi, itu adalah keputusan melalui tim gugus tugas tingkat provinsi yang melibatkan berbagai komponen dengan ketua Bapak Gubernur. Kami dari sisi dinas kesehatan tentunya dari aspek kesehatan saja, tentunya tidak hanya cukup dari aspek kesehatan, tapi juga masukan-masukan dari berbagai aspek, termasuk di bidang ekonomi, di bidang transportasi, dan sebagainya. Kami tetap merekomendasikan bahwa pengetatan pengawasan terkait dengan total kesehatan dan penyiapan SDM kita untuk siap melakukan layanan di warga masyarakat, itu di tingkat puskas las, serhubungan dengan tracing di lapangan, dan juga kesiapan rumah sakit serhubungan dengan layanan rujukan, apabila membutuhkan rujukan di rumah sakit. Baik, Bu Widih, terima kasih sudah berdiskusi bersama Prime Time. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan, Bu Widih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Doni. Kita untuk salam tiga. Baik, terima kasih. Memangkan pengetahuan, memiliki bajara aman, mencuci tangan dengan penyar, memakai sapun dan air mengalami. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Demikian tadi, Pak Mirisah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widih Astuti. Jangan beranjak dulu, Prime Time segera kembali, sesaat lagi.